Hai, selamat datang kembali di channel aku. Hari ini aku bakal nerusin video aku saat aku nge-trip di Karimun Jawa. Kalau kemarin yang part 1 dan part 2, berarti hari ini yang part 3. Buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, langsung aja cari di description box-nya, karena aku udah drop link-nya di situ ya. Jadi sekarang bumper dulu dan lanjut ke videonya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Hai, aku Dina. Selamat datang di channel aku. Di channel aku ini, kalian akan bisa mendapatkan info tentang hotel review, kulineri, dan traveling. Sebelum memulai videonya, dukung aku dengan bantu subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Selamat menikmati video berikut ini. Aku dengan Karimun Jawa itu tak terpisahkan bagai bumbu pecel dengan pey pecel. Soalnya aku gak bisa makan pey pecel tanpa bumbu pecel guys. Apa sih? Perumpamannya gak nyambung banget. Tapi beneran ya, aku ke Karimun Jawa itu sesering itu. Aku cuma cuti ke Karimun Jawa itu saat aku hamil dan melahirkan. Terus anak aku usia 1,5 tahun, udah langsung aku bawa nyemplung ke Karimun Jawa. Lalu abis gitu cuti lagi waktu awal-awal pandemi. Tahun ini aku juga harus berangkat lagi ke Karimun Jawa untuk bikin video Karimun Jawa. Jadi buat kalian yang masih penasaran sama Karimun Jawa, aku bakalan terus bikinin videonya tentang Karimun Jawa. Karena yang tahun ini, rencananya aku akan pergi ke Karimun Jawa ini dengan cara yang berbeda. Udah bukan wajib para lagi, tapi mau liat sebarang. Tungguin tripnya ya. Sekarang kita lanjut aja ke videonya. Jadi hari ini tuh aku mau snorkeling day, lalu mantai-mantai di Pulau Cemara Kecil. Jadi buat kalian yang masih penasaran seperti apa serunya main di Karimun Jawa, kalian wajib nonton virtual tour dari aku ini. So, kita lanjut aja ke videonya. Selamat pagi dari Karimun Jawa. Dan spesial banget karena aku kali ini menginapnya di Pulau Menjangan Kecil ini guys. Pulau yang jaraknya 20 menitan dari Pulau Utama Karimun Jawa. Pagi ini terasa spesial banget karena buka mata, buka pintu, kita udah bisa menikmati indahnya laut biru, hembusan angin, dan udara laut yang segar. Sebelum aktivitas laut, seperti biasa ya, ibu-ibu selalu rempong siapin perbekalan untuk aktivitas laut. Sementara suami aku lagi main drone untuk ambil aerial video Pulau Menjangan Kecil ini guys. Makasih ya popi, aerial videonya bagus-bagus lho. Aku suka. Liatan talak guys, sumpah api banget guys. Karimun Jawa itu jadi gak heran ya aku tuh bolak-balik ke Karimun Jawa. Dan ini spesial banget ya karena aku menginapnya bukan di Pulau Utama. Jadi beneran bisa menikmati nuansa laut yang bener-bener laut guys. Bagus banget, sumpah bagus banget kalian harus kesini. Pulau badinnya sama masak. Wah, nanti strafling lah. Soalnya kita harus hiburan terus tiap hari. Halu liburan. Wah, pagi ini ya kita disambut dengan sarapan nasi goreng yang porsinya berlimpah. Plus disini juga ada tempe mendoan yang masih panas dan juga ada pisang kepok goreng yang manis banget dan enak banget guys. Beres sarapan, beres siap-siap kita langsung menuju ke dermaganya karena kita mau siap-siap untuk aktivitas laut nih guys. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kalian liat ke penangkaran Hiu dan tempat bintang lautnya. Hi Superman. Terus suami aku lagi mancing. Om Jaya, Tante Meti. Tante. Ini kita masih nunggu cacah iran nih ya berarti ya. Semangat, semangat. Eh jangan, jangan ditinggalin. Kalau yang ini untuk penangkaran Hiunya guys. Ini lagi dipancing nih ikannya. Beranita? Sama Omnya mau? Oh dia nggak mau makan Om. Nggak mau makan? Makan kalau dikasih kan. Yo sama saya yuk. Turun. Eh terus itu sama Omnya berani nggak? Oke. Yuk kita lihat yuk. Seberani apa Hazard? Nggak, nggak apa. Hiunya udah kenyang. Nggak mungkin iniin kamu. Ayo. Fighting. Fighting. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat lari. It's okay baby. Wih pinternya anak aku. No, no, no. It's okay. It's okay. It's okay. Enggak, nggak apa-apa sayang. Nggak, nggak apa-apa sayang. Hey. Hey. Eh sama Omnya kesana, nggak apa-apa. Iya, udah kenyang. Dia nggak mungkin mau sama kamu. Ayo. Hiunya nggak mau sama manusia nak. Ayo. Ayo. Om mau sendiri. Om mau sendiri. Om mau sendiri. Oke, good. It's okay. Pelan-pelan. Tenang, tenang. Tenang. Tuh kan mukanya sampai kayak gitu. Ya itu Kak, hiunya disana Kak. Kak, hiunya disana. Ayo Kak, hiunya. Oh, hiunya malah lari Kak dia Kak. Nggak mau deket kamu Kak. Tuh, hiunya malah lari. Tenang aja. Nah gitu aja tenang, tenang. Eh, pintar. Oh, masak. Suma banyak perih. Eh, apa-apa lagi di hiunya. Nggak mau sama manusia hiunya. Cuma di film toh. Ayo. Oh, kan takut kan. Ayo, ayo. Eh pegangan sama Omnya ketengah. Ayo. Eh pegangan. Nah gitu. Pelan-pelan, pintar. Oke jangan punya banyak juga. Eh, tenang, tenang. Ih, pintar. Yang aja sih tuh. Diam, tenang, tenang, tenang. Hah? Oh, iya lah. Nggak gigit, nggak gigit. Tenang aja. Hiunya nggak mau. Eh, lucu. Iya. Hiunya malah takut. Eh, enggak sayang. Nggak gigit. Tenang, tenang. Nggak gigit ya. Enggak, nggak gigit. Dia malah lari. Nggak berani sayang. Lah, iya kamu gituin. Mau dibikinin video lho. Aduh, dia balik-balik. Itu banyak. Ya, apa rame? Itu rame tuh, Kak. Oh, happy banget ya, Kak. Oke, sekarang kita mau ke bintang laut. Kita mau lihat bintang laut. Ini sayang nih. Oh, ini lho, Kak. Lucu banget, Kak. Itu nanti diambilin dulu. Ayo. Kamu tunggu sini aja, Kak. Biar omnya ambil dulu bintang lautnya. Oh, iya. Oke, oke. Mau turun oke. Pelan-pelan ya. Oke, itu, Kak. Pegang itu, Kak. Lho, itu nggak gigit itu. Pegangnya, ayo. Oh, udah. Ayo, nanti lagi. Nanti sini lagi ya. Nanti sore. Oh, alayawes, yaawes. Satu lagi. Oh, Kak Zah tinggal ya. Oke. Lho, ya apa sih? Oke, kita udah siap mau berangkat. Hai, Cacai Iren. Hai. Ayo. Berangkat, berangkat. Nah, sekarang aku mau kasih lihat bawaan aku ya. Ini ada pancing, tentu aja. Karena suamiku hobi mancing. Nah, ini tas pancingnya, segeri gaban. Nah, lalu ini aku sengaja beli tas yang biar bisa dipakai ke pantai-pantai gitu, anti air. Di dalamnya ada anduk, ada uang tentunya. Lalu ada topi, ada GoPro. Ada, ini aku sama, tadi kan makan nih, nggak habis. Jadi, ini aku masukin ke botol-botol ini untuk foto. Jadi, nanti aku mau foto pakai ini, nasi ini untuk memancing ikan. Karena ikan itu suka tuh kalau dipanggil pakai makanan. Nah, ini seperti biasa alat snorkeling, bawa sendiri dari rumah ya. Ini ada untuk alat pernafasannya. Lalu ada googlenya, ada di dalam sini. Ini sengaja nyapin botol-botol kosong gini. Karena hazard itu, kalau pas nanti mau buang air kecil, biar gampang. Hai, Mas. Seperti biasa, standar keamanannya harus pakai pelambung ya. Hai, Mas. Mas siapa? Mista Kul. Mas Mista Kul yang akan nemenin kita snorkeling. Nanti foto-foto ini di air ya, Mas. Oke, siap. Ya, siap, siap. Weh, ini gimana ya? Itu apa aja, Mas? Oh, buat makan siang ya? Nah, ini catering makan siang. Oh, itu ada catering makan siang. Ah, bakat-bakar ikan kah? Ah, nanti kita bakar. Boleh dilihat? Habis nolke, ikan bakar kecil. Oh, di cemara kecil. Oh, ini piring-piring perlengkapannya ya? Ini nasi. Oh, ikannya nanti di sana? Udah ada ya. Oh, udah ada ya? Tinggal dibawa ya? Oh, asik. Nanti kita. Makasih yang bakar-bakar, guys. Ikan. Mas, ini berarti spot pertama kemana ya? Kita ke Karang Bintang. Spot pertama kita. Karang Bintang? Oh, itu tempat snorkeling. Tempat snorkeling. Ikannya apa aja biasanya? Di situ ada ikan Nemo sama ikan zebra. Wah, ikan Nemo. Ikan kakak tua. Ikan kakak tua juga. Oh, oke-oke. Nanti pokoknya bikinin fotonya ya, mas ya? Terima kasih, mas. Selanjutnya, APK-nya Pak Dianto yang kakaknya malin Mbak Iren. Hai, Mbak Iren. Yang utama kita snorkeling sekarang kita. Oke. Dan kita bakal ringkan di teman-teman di mana. Di mana? Di sana, kita snorkeling di gosok, habis itu dekatanjung gelam. Oh, dekatanjung gelam. Oke. Kita snorkeling, kita harus di lantai makan gajah mata ya. Oke. Pas kita makan gajah mata, kita harus jangka adanya zoom. Oke. Pake gini. Di mana pas, apa-apa dari turut. Wah, kajam mata yang ikut nih. Namanya pin. Oh, ya. Saat kita ngakit pin harus kepedalaman 5 meter. Kalau kepedalaman 2 meter, 1 meter biaya yang sangat. Oh, kena karangnya ya malah. Oke. Dan kena snorkeling. Jangan sampai kopi kegimana polon atau luar. Kakunya ada yang biaya. Oh, ya. Bulu babi. Kena kaki seribu. Dan saat kita perjalanan, kalau kita lepas marting, kita jangka sampai, kita jangka sampai. Sampah. Oke. Dan saat kita snorkeling, sebelum puluh, aduk selana, tinjek, handphone. Ya saat, takutnya lepas. Iya. Kalau air itu licin. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya. Oh, tapi bawa tuh di dalam. Iya, gak apa-apa. Kan masih ditungguin. Iya. Kita sampai ke Cemarah kecil. Kalau kita jalan kaki, diarahkan, kaki sandal. Tidak takutnya. Oh, oke. Turunnya pakai sandal berarti ya. Oke. Oke. Oke guys. Waktunya berangkat. Ini tunggu Om Joyo, ambil kaca mata snorkeling dulu. Tante siap? Siap. Siap dong. Siap semua ini pokok. Siap. Siap. Turun. 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 Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini adalah pulau penjangan yang tadi kita pakai untuk apa namanya? Staycation. Ternyata, mereka ini rombongan dari tour lain itu juga snorkeling-nya di dekat tempat aku tinap loh guys. Kita snorkeling-nya di situ juga? Ini juga ada temennya apa-apa banyak. Oke. Wah, ternyata aku juga di situ guys. Terus nanti kita makan siangnya di daerah pulau yang paling jauh sana. Ini masnya mau turunin jangkar ya? Iya. Nah, ini. Hah? Ini bisa di ikat tali di ikat telubu karang. Kalau kita kaki jangkar, kita kaki jangkar. Oh, jadi pakai tali guys. Bukan pakai jangkar ya, ralat. Jadi ini pakai tali di ikat di trum bekarangnya. Soalnya kalau pakai jangkar rusak ya. Jadi gitu ini lagi siap-siap. Mas Miftahulnya mau siap-siap untuk nurunin tali. Banyak loh hari ini. Ini hari Sabtu. Ini hari Sabtu, tanggal 5 Juni nih. Yang lagi snorkeling. Banyak. Sudah masuk ya. Kak, pemanasan dulu, Kak. Ya, pemanasan dulu. Pemanasan dulu, guys. Biar nggak kram. Semua video Underwater ini direkam oleh Mas Miftahul ya. Secara kan beliau ini selain guide, juga beliau ini yang paling jago renang di antara kami semua. Jadi dia yang steady kan, pegang kamera, itu ngerekamin semua spot-spot cantik dan ikan-ikan yang ada di karang bintang ini, guys. Kan tadi masnya bilang ada spot Nemo kan. Nah, ini dia lagi cariin nih Nemonya. Dan Nemonya tuh kayak sembunyi-sembunyi gitu loh, guys. Di karang. Dan beneran dicariin loh. Jadi buat kalian yang ke Karimun Jawa, bawa aja GoPro-nya. Kalau misalkan kalian nggak steady pegang kamera, kan bisa minta direkamin sama guide-nya. Ini Alhamdulillah banget deh. Dapet. Dan itu tuh unyu banget, guys. Nemonya. Lihat deh, dia tuh sembunyi-sembunyi malu-malu gitu loh, guys. Thank you banget, Mas. Udah direkamin dan ini tuh bagus banget. Thank you, Mas. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton